Pemirsa mengangkat penelitian pengaruh mentoring dan pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa, calon startup model psikologis sebagai mediasi. Pengantar Nofrans E. Kasaputra beraih kelar Dokter Ekonomi dalam ujian promosi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jabe atau FEB Ujah, Rabu 20 Desember 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berwarna informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Beginilah suasana saat ujian promosi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Nofrans E. Kasaputra, yang meraih kelar Dokter Ekonomi, menganggap penelitian, pengaruh mentoring, dan pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa, calon startup model psikologis sebagai mediasi. Pemirsa, bertindak sebagai Ketua Sidang yang juga dekan FEP Unja, Prof. Dr. Haji Junaidi SEMSI, Sekretaris Dr. Zulfina Adriadi SEMSC, penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Deddy Perwarna SEMBUS, dengan promotor Prof. Dr. Johanis SEMSI, CEO promotor Prof. Dr. Dr. Andes Syahmar Diagut MBA, CEO promotor Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM, serta penguji Prof. Dr. Haji Hariadi SEMMS, dan penguji Prof. Dr. Sofya Amin SEMSI. Dekan FEP Unja, Prof. Dr. Haji Junaidi SEMSI mengatakan, Penilaian yang kami berikan bukan saat ini saja, namun kami juga melihat selama proses bimbingan dan masa perkuliahan. Berdasarkan indeks penilaian tersebut, kami putuskan promovendus layak untuk menyandang telur Dr. Ekodomi dengan nilai 83,5 atau A. Sementara, promotor Prof. Dr. Johanis SEMSI mengatakan, riset promovendus sangat kontekstual yang dikaitkan dengan kebutuhan startup yang membahas pendidikan mentoring dan psikologis, yang dalam risetnya psikologis menjadi hal yang memediasi dan memungkinkan membuat minat dari mahasiswa ikut dalam program MBKM yang terfasilitasi. Promotor Prof. Dr. Johanis SEMSI menuturkan, ini sekaligus menjadi koreksi bagi model pendidikan queer usahaan, bahwa keberhasilan daripada menjadi orang atau mahasiswa menjadi startup, itu lebih baik ditentukan oleh model psikologisnya, yang merupakan faktor internal yang bersangkutan. Pendidikan mentoring dan model psikologis. Ternyata dalam risetnya, model psikologis menjadi hal yang memediasi atau memungkinkan membuat minat daripada mahasiswa yang ikut dalam program MBKM untuk kebutuhan menjadi termediasi, artinya terfasilitasi. Nah, oleh karena itu, sekaligus juga satu koreksi bagi model pendidikan queer usahaan, bahwa keberhasilan daripada menjadikan orang seorang mahasiswa menjadi startup, itu lebih banyak ditentukan oleh model psikologisnya. Dari model psikologisnya, namanya faktor internal daripada eksternal. Nofrans Eka Saputra mengungkapkan alasan dirinya menganggap penelitian ini. Disebabkan dalam fasil saat ini, proses queer usahaan masih belum memiliki skema kegiatan yang dapat menopang atau menunjang model psikologis seseorang. Sehingga pihaknya mencoba untuk menjadi model psikologis, menjadi salah satu bagian dari untuk kegiatan yang bisa diselenggarakan di seluruh perkuruan tinggi. Harapan penelitian kami dapat dilakukan di seluruh perkuruan tinggi Indonesia yang bisa diterapkan dalam kegiatan nasional. Dalam masa sekarang ini, proses queer usahaan masih belum memiliki skema kegiatan yang bisa melakukan model psikologis. Jadi kita coba menyediakan model psikologis menjadi salah satu bagian dari bentuk kegiatan yang akan bisa diselenggarakan di seluruh pergunakan kegiatan. Harapan dari kesejahtera ini? Ya, berusaha seperti itu. Harapannya usulan atau rekomendasi dari penelitian ini diharapkan bisa dilakukan di perusahaan pergunakan kegiatan Indonesia dan bisa diterapkan dalam kegiatan 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 nasionalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!